Itu sejak Pemprov DKI membuka posko hotline COVID-19, lebih dari 2.700 orang menghubungi call center. Tidak hanya warga DKI Jakarta saja, namun juga dari luar negeri. Posko COVID-19 Pemprov DKI yang berada di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini beroperasi 24 jam. Petugas yang berada di posko melayani masyarakat bekerja 24 jam secara bergantian. Sejak 28 Januari, operator hotline bertugas menerima laporan, keluhan maupun pertanyaan dari warga. Laporan, keluhan maupun pertanyaan yang masuk terkait COVID-19 melalui telepon maupun nomor WhatsApp. Anda yang ingin melapor maupun mengajukan pertanyaan terkait COVID-19 bisa menghubungi nomor hotline 112 dan 119 atau melalui WhatsApp 0813-8837-6955. Petugas akan melayani 24 jam. Dan hingga hari ini 2.774 orang sudah menelpon maupun mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor hotline baik warga DKI maupun dari luar negeri. Tim COVID-19 juga sudah memantau 267 orang. 127 masih dipantau, sementara 140 orang sudah selesai masa pemantauan. Sementara dalam pengawasan sebanyak 49 orang masih dirawat dan 34 sudah pulang. Total ODP atau orang dalam pemantauan ada 267. Dari 267, 127 diantaranya masih dipantau dan 140 orang sudah selesai melalui masa pemantauan. Kemudian untuk kategori pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 84 orang. 49 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 34 orang lainnya sudah dirawat. Sementara itu Jumat pagi, tim COVID-19 bekerja sama dengan Kominfo meluncurkan mikrosite yang dapat diunduh di publikasi Corona DKI. Mikrosite ini berisi seputar layanan informasi terkait hal-hal yang dilakukan dan penanganan COVID-19 oleh Pemprov DKI. Dari Jakarta, Putri Melati, Galeh Bagas, Bayu Anggara, INews melaporkan.